Tuhan dia ciptakan tanah ini untuk kita, kita tidak boleh jual tanah ini. Kita jual dan kita kesasar. Kita berdosa. Dan kita berdosa. Market itu semua ada di dalam hutan. Kalau hutan rusak, kita mau pergi ambil apa di market. Dan ketika itu rusak, maka secara otomatis dia harus mencari sumber daya lain. Nah sumber daya lain yang dilakukan adalah akhirnya termanifestasi dalam bentuk uang. Kalau tidak kita bantu untuk selamatkan lembah ini, maka lembah yang indah itu akan jadi lembah sawit. Jadi kami tidak mau. Kalau berusaha masuk, tetap nanti dia bisa rusak alat-alat. Nanti dia akan sepatah-patah. Ketika satu sisi dia berusaha untuk mempertahankan dia punya lingkungan, tapi satu sisi atas nama pembangunan dan sebagainya, dia tidak bisa melawan kekuatan lebih besar, maka pasti secara otomatis lingkungannya jadi rusak. Jadi mau anak-anak ini bersama orang itu harus hidup di tanah ada itu harus seperti ini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.